Intro Shalom selamat pagi Tuhan memberkati kita Doa saya kita tetap semua dalam keadaan baik, sehat Dan biarlah kita tetap antusias, semangat Dan kita terus membangun perkenanan Tuhan dalam hidup kita Kita perlu membangun diri kita pas Seperti yang Tuhan inginkan dan mau dalam kehidupan kita Doa saya biar Tuhan membuka mata hati kita Sehingga kita selalu berada tepat pada panggilan yang Tuhan mau kita hidupi Karena Alkitab berkata, kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang telah diciptakan Allah sebelumnya Dan Allah mau kita hidup di dalamnya Jauh sebelum dunia ada, kita sudah ada Jauh sebelum orang tua kita ada, kita sudah ada di dalam kekekalan Tuhan yang menentukan di dalam kekekalan Kapan kita lahir, tahun berapa, suku apa, laki-laki atau perempuan Anak nomor berapa, itu dalam kedaulatan Tuhan Dan ketika kita lahir di dunia ini Tuhan mau kita hidup di dalam panggilannya Karena itu dalam 2 Timotius 1 S19 Kita diselamatkan dan dipanggil Jadi ketika kita ada di dalam dunia Tuhan ingin mengembalikan kita kepada panggilannya Terkadang memang dalam hidup ini Banyak kita coba ditipu oleh setan dengan dunia ini Sehingga kita diusahakan supaya kita hanya sekedar hidup Sekedar bekerja Tapi kita kehilangan panggilan dan rencana Tuhan itu Karena itu kita perlu berdoa Membangun keintiman Sehingga kita bisa menemukan panggilannya dalam hidup kita Dan kita masih terus belajar bagaimana Aplikasi daripada Yohanes 15 ayat 7 Tinggal dalam aku dan firman ku tinggal di dalam kamu Bagaimana firman itu teraplikasi Sampai menjadi teladan, menjadi contoh Kita sudah belajar berminggu-minggu Bahwa hidup dalam kebenaran itu adalah Sampai targetnya kita berubah Kamu akan tahu kebenaran Kebenaran akan memerdekakan kita Paling tidak fokus pandangan kita itu Tidak kepada diri kita Tetapi kepada panggilan Tuhan Kepada kekekalan Karena itu gak salah kalau Paulus berkata kepada Timotius Supaya dia menjadi teladan Di dalam apa? Perkataan Di dalam tingkah laku Di dalam kasih Dan di dalam kesetiaan Kita sudah belajar bagaimana Paulus Memberikan teladan sampai akhir hidupnya Hari ini banyak sekali kita lihat Orang sulit menjadi teladan Di dalam kesetiaan Dan yang terakhir yang kelima adalah Kita perlu menjadi teladan di dalam kesucian Dalam kotba bahagia Di atas bukit Yesus pernah berkata Bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya Dia akan melihat Allah Jadi kenapa ketika kita harus menjadi contoh teladan Menunjukkan hidup di dalam kesucian Karena Alkitab berkata Berbahagialah orang yang suci hatinya Tentu kesucian perlu dimulai Dari hati kita Pikiran kita Perlu dikuduskan Dan ingat Kita bisa dikuduskan Disucikan Yang pertama oleh darah Yesus Yang kedua Aplikasi daripada firman Tuhan Kata suci artinya kita dipisahkan Disingkirkan dari satu keberadaan duniawi ini Untuk kita punya sebuah pola kehidupan yang berbeda Karena itu kita akan otomatis menjadi orang-orang yang bahagia Kapan? Ketika kita menjaga hati kita Pelihara lah lebih dari apapun hati kita ini Karena dari situ terpancar kehidupan Dan Paulus menginginkan Bagaimana Timotius bisa menjadi teladan Di dalam apa? Di dalam hidup yang suci Dalam beberapa terjemahan suci artinya bersih Dalam arti keagaman bersih Seperti tidak terkena najis Bebas dari dosa Atau bebas dari suatu barang Dari yang namanya kenajisan Bersih artinya terbebas dari semua kotoran Jadi apa yang dimaksud dengan suci dan bersih Artinya kita terbebas Dari apa hal yang membuat kita terjerat Apa yang dilihat oleh mata Mata kita, pendengaran kita Jadi suci adalah satu keadaan Atau sifat yang bersih Terhindar dari kotoran dan najis Jadi orang yang memiliki sifat suci Memiliki hati yang bersih Tenang Tidak melakukan kejahatan Karena itu Alkitab gak salah Kalau Paulus berkata Biarlah kita menjadi teladan Arti daripada kehidupan Di dalam Kristus Hidup yang bersih Hidup yang suci Hidup yang tidak najis Jadi itu diterjemahkan Suci menjadi kudus Terpisah Jadi kita perlu membersihkan hidup kita Menjadi teladan Tentu sebelum dalam tingkah laku Misalnya rumah kita saja Kalau gak bersih Rumah kita itu bisa menjadi sarang Sarang binatang-binatang yang tidak bersih Kalau rumah kita jorok Sudah bersih saja Tikus bisa datang Binatang-binatang bisa datang Apalagi Kalau kotor Cara rohani Kalau hidup kita kotor Dijaga saja Binatang-binatang itu bisa datang Karena itu kita Secara kesehatan saja misalnya ya Kita perlu Merapikan Membersihkan diri kita Gigi kita Kulit kita Tubuh kita Harus dijaga Rumah harus dijaga Tubuh kita harus dijaga Sehingga tidak ada bakteri Virus Hama Sehingga tidak ada kotoran-kotoran Nengat Karat Kutu busuk Bisa bayangin gak Kalau kita punya kebiasaan hidup yang bersih Hidup yang kudus Itu Kalau secara lahirnya bisa mencegah Dari penyakit ya Hidup yang bersih itu Kita punya kehidupan yang sehat Panjang umur Kalau kita kotor Ya kulit kita Rumah kita Banyak hal-hal yang gak sehat Dan demikian juga dengan hidup kita Kita perlu menjadi teladan Kalau hidup kita Suci Teladan Di dalam kesucian Kita punya kehidupan Dimensi roh Jiwa Dan tubuh kita Akan teraplikasi Orang akan melihat Menyenangkan Kita akan menjadi pribadi yang Menyenangkan Bukan hanya menyenangkan Tuhan Orang-orang di sekitar kita suka Perkataan kita Pikiran kita Dan itu saya mau katakan bahwa Paulus berkata kepada gereja di Thessalonica Biarlah Rohmu Jiwamu Terpelihara Tubuh kita terpelihara Sempurna Sampai kedatangan Tuhan Ingat ketika kita Menjadi pribadi-pribadi Yang menjaga hati kita Kita akan menjadi orang yang berbahagia Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena dia akan melihat Allah Kita gak cukup hanya Sampai pada takta kasih karunia Tapi kita harus sampai pada Takta kesucian Tuhan Tanpa kesucian Tidak ada satu orang pun Bisa melihat Allah Jadi kebahagiaan kita adalah Kita bisa mendengar Tuhan Karena kita sedang berada dalam satu kegelapan yang luar biasa Yang sedang terjadi menimpan dunia ini Banyak orang takut Ragu Bimbang Kebingungan Orang-orang yang punya uang Dan kita membutuhkan Tuhan Dan Tuhan hanya bisa ditemukan Ketika kita belajar untuk hidup Bersih Suci Tanpa Tuhan Tanpa melihat Tuhan Kita gak bisa berbuat apa-apa Karena itu Yesus berkata Tidak ada yang bisa kulakukan Sebelum aku mendengar dan melihat Allah Sudara kita membutuhkan hari-hari ini Sebuah kehidupan yang Dimana kita melihat Tuhan Mendengar Tuhan Mendapatkan tuntunannya Kita pasti bahagia Ada orang banyak berdoa Tapi hidupnya gak benar Hatinya dipenuhi dengan segala kekotoran Kebencian Kenajisan Karena itu kita perlu jaga pelihara Dan ini yang Paulus katakan Biarlah Timotius Menjadi teladan hidupnya Di dalam hal apa Bukan hanya perkataan Tingkah laku Kesetiaan Kasih tapi Kelima dia berkata Teladan di dalam Kesucian Mari kita Lihat hidup kita Apakah kita berjalan Di dalam jalan firman Ingat yang membuat kita kudus Bukan kita Tapi Firman itu yang kita masukkan Ke dalam hidup kita Dengan apa seorang muda menjadi Bersih Kecuali dia menjaganya Sesuai dengan firman Tuhan Daud berkata Ya Tuhan Kutaruh firmanmu dalam hatiku Supaya jangan aku berdosa Kepadamu Kiranya Tuhan Memberkati renungan kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Berkati semua umatmu Dimanapun mereka berada Lawat tolong kami Untuk hari-hari ini Kami belajar Menjadi teladan ya Tuhan Terpujilah engkau Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami bersyukur kepada Tuhan Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih kerana menonton!